Beberapa kader dan RT di desa Pringgabaya protes karena dilakukannya pengurangan jatah penerima sembakau atau bantuan penanggulangan wabah COVID-19 Inaklum seorang kader di dusun sejangka daya mengaku terganggu akan kebijakan ini beliau mengaku akan mendapatkan protesan dari warganya menindaklanjuti hal ini Bapak Hairul Asmi Sekdes Pringgabaya akan berusaha untuk melobi ke pemerintahan Kabupaten Lombok Timur agar tidak terjadi hal seperti ini jadi pertama bulan kemarin dapat berapa bulan kemarin dapat 41 itu sekarang katanya hanya bisa didapat 12 orang jadi pengurangannya kita takutkan nanti yang tidak dapat sekarang ini akan komplit terus kira-kira gimana solusinya ini Nah solusinya mungkin mungkin atau bagaimana nanti tergantung kebijakan nanti kita semua walaupun wilayahnya dengan para kader dan soalnya yang kekawin lain sama kader-kader lain katanya lebih baik ini untuk supaya nanti masyarakat rata dapat dengan jatah yang sudah kita dapatkan yang 41 orang ini pengurangan jatah itu kita diminta berkoordinasi langsung kepada dinas sosial oleh Pak Kadis Sosial dan ini terkumpulkan semua operator desa kesana untuk mengklarifikasi dan verifikasi data-data awal dengan data perluasa kita disuruh lagi mengusurkan pengganti dari orang yang dobel namanya itu diusurkanlah kalau operator hari itu juga sebanyak kata-kata orang yang belum dapat sama sekali nah sampai saat ini ternyata tadi kita konfirmasi ini turun sejumlah sejumlah seperti keputusan awal 168 sehingga kita konfirmasi keempatan setelah adanya jawaban dari sana ternyata usulan-usulan usulan selah di verifikasi kemarin itu sudah dimasukkan ke ruangannya Pak Serda tinggal di tanda tangan saya lalu Pak Serda dan Bupati menyikuti atau di tanda tangan itu tidak ada perubahan apa-apa insyaallah kami datang ke sini berarti intinya saat ini jatah penerima saat ini jatah terindah bayar setelah ada pengurangan kemarin menjadi 168 sisanya yang 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 441 441 menjadi 100 168 kurang 227 nah itu kita diminta untuk mengusulkan kembali nama yang belum dapat sama sekali sehingga kita usulkan 400 400 kakak lagi tidak akan nah kita konfirmasi tadi bahwa data itu sudah diikut dan sudah disampaikan kepada Pak Serda sehingga tinggal menunjuk tanda tangan Pak Serda saja baru menuntukkan di jatah kembali terima kasih terima kasih